Hai guys, kembali lagi di channel jagoan helm bersama gue Alivia Di video kali ini gue akan ngebedah-bedah helm ink yang baru aja masuk di jagoan helm Tipenya itu ya, itu ink MF White, White Antrasit Oke langsung aja ya guys, gue buka Nah ini dia helm ink MF1 White Antrasit Seperti ini guys Nih motifnya Dia tuh dominan ke warna putih ya guys Jadi kalau punya helm ini harus rajin-rajin rawatnya Terus ada tulisan juga nih MF1 Oke, fitur apa aja sih yang didapat? Dia ini ada ventilasi di bagian atas kepala kiri dan kanan Terus ada di bagian belakang nih, gede-gede banget Tuh guys, kelihatan-kelihatan kiri dan kanan Oke, dia itu ventilasinya Gak terlalu banyak ya guys, tapi bagian belakang ini bener-bener gede banget Ya adem lah ya, cocok buat harian Dan dia ini bahannya termoplastik Dan dia ini ada anti-taf-nya Anti-maling Jadi kalian tinggal beli gembok yang kayak buat sepeda gitu loh guys Yang apa sih? Yang kabel apa namanya? Yaitu Terus kasih gemboknya Oke, kalau kalian gak pengen hilang Terus visornya ini dia masih cembung Oke, dan dia ada knoknya nih guys Kiri dan kanan Oke Jom, gue buka bagian dalamnya Nah, untuk bagian busanya Dia ini gak terlalu tebal Tapi kalau buat harian ya, enak-enak aja lah guys Terus dia ini Ada semi-semi kulitnya juga Terus dia Busanya ini dominan warna biru donker Walaupun ada sedikit warna orange gitu ya guys Kehatan Terus Dari penguncannya ini Dia mikrolok Oke Dan dia belum ada chin guardnya Belum ada nose guardnya Terus dia juga gak ada take glasses feetnya guys Tapi tenang Nanti akan gue coba apakah kacamata gue ini masuk atau enggak Dan dia ini tipe yang crossover Jadi bisa dilepas pasang Oke Seperti ini guys nih Ada apa sih? Tuas gini dua Tinggal kalian naikin ke atas Terus jadi deh Tuh dibuka Dan Dia ini double visor Tuh Jadi Kalau buat half face juga bisa guys Oke Kira-kira beratnya berapa? Waktunya gue timbang Artinya gue timbang Nah dia ini Ada Buku manual ya guys Ingat Buku manual ini Cuma 50 gram Jadi kalian kurangin aja ya guys Nah Dia ini Wow 1560 Gue kira dia tuh di bawah 15 guys Coba kalau misalkan Gue jadiin half face ya guys Kalau misalkan dia tanpa Moncongnya Atau tanpa mulutnya Kira-kira berapa? 1420 Wow Sangat berpengaruh ya guys Oke Oke guys Sekarang saatnya gue coba Balak lava Yo Sudah lama tidak dilempar Balak lava guys Oke Jangan lupa Kalau mau Beli helm Atau coba-coba helm Kejagoan helm Jangan lupa Bawa balak lava Kalau gak punya Atau ketinggalan Kalian minta aja Ke sales kita Masih bakal dipinjemin Nah Ini gue lagi Ngecoba yang ukurannya M ya guys Pas banget sama Ukuran kepala gue yaitu M Kira-kira Mana Ini kecoba Kira-kira Masuk atau tidak Wow Oke Oke Nah gue pengen coba nih Kalau pakai kacang mata Semoga aja bisa sih guys Karena dia tuh gak ada take last speednya Dan ternyata Gampang Dan tidak ngeganjel Sama sekali Oke Ini tampak depan Tampak sebelah kanan Sebelah kiri Belakang Nah coba kalau misalkan Gue buka Oke Gue jadikan half face nih guys Nah seperti Ini Kalau kalian gak mau ada Muncong Mana sih Oke Seperti ini guys Jadi Sesuai kenyamanan kalian ya Kalian pengen pakai Yang half face kayak gini aja Atau Pakai mulutnya Oke Nah itu dia Setelah gue ngebeda-beda Terus gue timbang Lalu gue cobain Feelnya kayak gimana Menurut gue feelnya ini Enak-enak aja Apalagi kalau buat harian ya guys Buat jalan-jalan sore Santai-santai gitu ya guys Nah untuk harganya Kalau yang motif ini Kalian bisa dapetin dengan harga 470 ribu rupiah Kalau yang polosnya aja Kalian bisa bungkus dengan harga 450 ribu rupiah Eh tapi Yang polosan Sama yang motif ini Lagi ada diskon Jadi 399 ribu rupiah Di Tokopedia Sampai gue Bikin video ini Masih diskon Ayo guys Kalau kalian pengen Dapetin diskon Buruan cek Tokped Oke Jangan lupa Mampir di Jagon Helam Tempatnya di Rukor Kedia BD120 Grand Galaxy Bekasi Selatan Dan jangan lupa Cek marketplace-nya Sebelum datang kesini Biar Nyampi sini Stoknya Abis bang Abis bang Udah siap Udah ada duit ya Tiba-tiba abis Cek dulu Oke Daaaah Gue Aziza Alivia See you next video Muah